Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Everyone and my friend From grade 3 So Are you happy today? Alhamdulillah I'm happy too Hopefully you are always healthy And stay safe ya Oke teman-teman Pada hari ini At Wednesday 3 March 2021 We will learn about using electricity Nah kita hari ini akan belajar science Tentang using electricity Ada di unit 4 ya teman-teman Di halaman 69 Di buku student bukalian Nah sebelum memulai belajar Marilah sama-sama kita mengucap basmala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Oke teman-teman So Silahkan menyimak materi berikut ini ya Okay and this is about using electricity Atau tentang penggunaan listrik Electricity is a form of energy Listrik adalah sesuatu yang berasal dari energi It is very useful to people Hal ini tentu sangat membantu bagi manusia We use electricity Kita menggunakan listrik When we switch on the light or television Ketika kita menyalakan lampu atau televisi Look around your classroom Lihatlah di sekitar kelasmu Name the things that use electricity Berilah nama pada benda yang menggunakan listrik So In this picture is example about using electricity This is many appliances in the kitchen need electricity to work Berbagai peralatan yang ada di dapur Membutuhkan listrik untuk bekerja Maksudnya untuk bekerja Yaitu untuk mereka Benda-bendanya ini dapat berfungsi dengan baik ya teman-teman And this is another example about using electricity This is common electrical device in the home Perangkat listrik umum yang terdapat di rumah Seperti televisi Handphone Computer Laptop Dan hal-hal lain yang ada di rumah Yang termasuk ke dalam perangkat Atau benda-benda yang menggunakan listrik Oke Nah untuk hari ini teman-teman Silakan mengerjakan tugasnya Please doing your task and activity 19 On page 50 Until 51 Nah teman-teman disini ada gambar Using electricity at home Please look at the picture In the box on page 51 List 8 Diferent ways this family is using electricity at home Nah teman-teman lihat pada gambar halaman 50 dan 51 Di buku activity teman-teman Lalu list 8 Atau tulis 8 Benda yang menggunakan Using electricity atau menggunakan perangkat listrik Nah disini Miss bertemu dengan light atau lampu Lalu ada vacuum cleaner Ya Lalu ada disitu microwave oven Oke lanjut Miss ketemu lagi dengan untuk memasak nasi Apa teman-teman namanya Rice Rice cooker Good Oke And then Miss ketemu lagi sama Kulkas Atau refrigerator Ya Lalu Miss ketemu dengan kipas angin Yang berwarna merah Kipas angin apa teman-teman bahasa inggrisnya Oke Good Nah kipas angin atau fan Oke dua lagi apa nih Nah Miss bertemu lagi di depannya itu ada computer Atau komputer Satu laginya Apa ya Nah satu laginya Adalah television Atau televisi Nah Miss sudah beritahu ya Ada delapan perangkat yang ada di rumah Atau using electricity at home Teman-teman silahkan tulis apa yang sudah Miss ucapkan tadi Atau mungkin teman-teman memiliki temuan baru dan bisa memberitahukannya ke Miss Silahkan saja Silahkan saja Oke teman-teman Semoga tugasnya Dapat dikerja Dapat dikerjakan dengan baik ya Oke teman-teman demikianlah pembelajaran sains pada hari ini Kita sudah mempelajari tentang using electricity atau perangkat listrik Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami oleh teman-teman di rumah Nah marilah sama-sama Let's say Alhamdulillah Hirobil alamin See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati Kami 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 selamat menikmati selamat menikmati